Intro Cantik, itulah kata yang biasanya disematkan oleh orang-orang kepadaku. Entah itu sebagai bentuk pujian, ataupun hanya kelakar belaka. Sebagai sosialita Jakarta, pastinya aku memiliki banyak sahabat dan rekan bisnis yang selalu ada untukku. Dan sebagai seorang sosialite, peringatan hari kelahiran itu bukan hanya sekedar perayaan dengan acara Tio Prilin Semata. Membuat sebuah acara yang mewah jadi sebuah kewajiban bagi saya ketika hari kelahiran itu tiba. Tidak hanya sekali, bahkan saya membuat acara ulang tahun dalam tiga rangkaian pesta. Inilah kisahnya. Pesta pertama, aku rayakan dengan teman-teman arisan yang bertempat di salah satu restoran mewah, Hotel Bintang 5 di Ibu Kota. Karena ini bertepatan dengan bulan puasa, aku memilih waktu sore hari menjelang buka puasa. Restoran ini kupilih karena tempatnya yang nyaman, dan menu makanannya pun sangat cocok dengan selera kami. Yaitu menu Asia khas Indonesia, dan beberapa menu Arabian yang identik dengan bulan Ramadan. Terima kasih telah menonton! Sehubungan dengan bulan suci Ramadan, dress code yang kita pilih bertema all white. Halo, hari ini aku sengaja datang ke sini karena ini hari tepat sekali hari ulang tahun ke, tanggal 28 Mei. Nah, khusus hari ini aku memang mengajak teman-teman yang sudah menjadi seperti keluarga, yang kita sebut Sam Kim Family. Itu ada di sini semua tuh, kan? Kita semua sudah pakai dress code putih dan semuanya ceria. Karena memang hari ini sekalian kita tuh memang ada rutinitas setiap bulan, ada arisan Sam Kim Family. Jadi aku nih dari tadi tuh udah sibuk sekali cari baju yang sesuai dengan dress code hari ini, yaitu putih. Cuma biasa, karena aku paling suka warna gold, maka selalu pakai tuh touch-touch gold semua. Ya, sibuk tuh dari pagi cari barang-barang yang matching buat biar teman-teman Sam Kim Family seneng. Hari ini kita memakai dress code putih, ya putih di suku white, ya katanya. Aku datang dengan pakaian putih seperti ini, sesuai dengan temanya, ada nuansa goldnya sedikit ya. Terima kasih telah menonton! Senang sekali ternyata dari hampir seluruh Sam Kim Family bisa menyempatkan hadir di sini. Tadi datang lebih dulu Mbak Dhani, aduh Mbak Dhani begitu sibuk bisa sampai di sini, padahal macet sekali loh di luar. Terus kemudian Mbak Sandy datang, pakai bawa kado segala lagi. Padahal diundanganku udah dibilang, jangan bawa kado, tetep aja memang Sam Kim Family ini bandel bawa kado juga. Terus kemudian ada DJ Wisnu, terus mas Markus yang sibuk dengan presenter, tetep datang. Mas Henry datang juga. Tidak ketinggalan, sesdodo, tetep datang. Dan partner saya yang paling-paling-paling oke, Pak Rijang juga datang. Senang sekali aku. Ada yang lupa gak yang disebutin? Oh, penambil makan semua tuh kosong. Oh, ada satu lagi. Namanya Mas Denri. Mana ya orangnya itu Mas Denri? Itu dia tuh. Senang sekali hati ini, aduh. Dan sekarang saatnya untuk pengundian Arisan. Semua anggota Arisan merasa tegang. Kira-kira nama siapa yang akan keluar menjadi pemenang Arisan. Akhirnya nama sahabatku, Henry pun keluar menjadi pemenang Arisan kali ini. Di tengah-tengah tawa canda bersama teman-teman Arisan, aku dikejutkan dengan sahabat-sahabatku yang diam-diam membawakanku kue ulang tahun. Senang bercampur haru, perasaanku saat ini. Dan di ujung acara Arisan kali ini, tak lepas dari profesi Tiu Pelilin. Di mana, ini puncak ulang tahun yang pertama bersama geng Arisanku. Jangan lupa nama Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton